Jedar sindir Kapolri Sigit Listio. Begini tanggapan Kombes Truno Yudo terkait perkembangan kasus jedar. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Celebrity. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kepolisian Polda Metro Jaya menanggapi postingan Jessica Iskandar yang memajang foto Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan hashtag percuma lapor polisi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap tersangka Christopher S. Fevanus Budianto, CSB, yang diketahui tengah berada di luar negeri. Red notice terhadap tersangka CSB, penerbitannya telah diterima dari Interpol kepada penyidik pada tanggal 4 Agustus tahun 2023. Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Meski CSB telah ditetapkan sebagai tersangka, Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa langsung menangkap CSB diakibatkan keberadaan tersangka berada di luar negeri dan harus menunggu koordinasi dari Interpol. Penyidik masih menunggu langkah koordinatif Interpol dalam pencarian dan penyerahan tersangka CSB berdasarkan kewenangan otoritas kepolisian negara tempat tersangka berada, kata dia. Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko juga menyampaikan bahwa penyidik tetap menjalin komunikasi yang baik dengan kuasa hukum Jessica Iskandar. Penyidik selalu intens komunikasi dengan pihak kuasa hukum Jessica Iskandar. Setiap langkah dan perkembangan, proses penyidikan sampai saat ini, imbuhnya. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Celebrity. Terima kasih telah menonton!